Hasil keputusan Komisi Pemilihan Umum KPO hingga saat masih dipersoalkan, Kubu Prabowo Gibran percaya, mengaku siap menghadapi gugatan Kubu Capra 1 dan 3 dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum PHPO Pilpres tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi MK. Tim Pembelah Prabowo Gibran Hotman Paris Hutapia berseloro gugatan Kubu Anies Basudan Muhaimin Iskandar cukup dijawab dengan satu paragraf. Menurutnya, dalil Kubu Anies yang mempersoalkan bantuan sosial tidak berdasar. Hotman membeberkan argumen politisasi Bansos yang disampaikan tim hukum AMIEN dalam persidangan tersebit tak lebih dari bualan saja, sebab Bansos telah diatur dan disahkan dalam undang-undang. Dia mengaku permohonan gugatan sengketa Pilpres yang diajukan tim AMIEN ke MK merupakan gugatan yang paling mengambang dalam sejarah karirnya sebagai pengacara. Sementara, Ketua Tim Kuasa Hukum Prabowo Gibran Yusril Isa Mahendra mengungkapkan gugatan Ganjar Mahfud tidak beralasan berdasarkan hukum. Dia menyoroti gugatan Ganjar Mahfud yang meminta suara Prabowo Gibran dijadikan nol di semua provinsi. Menurutnya, kegugatan itu justru menghapus suara 96 juta orang. Menurutnya, gugatan itu bertentangan dengan amanat konstitusi, sebab Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengamanatkan kedaulatan ada di tangan rakyat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!